Intro Tahun 1950-an, akhir G.H. Ali Mansur Banyuwangi Sudah mempunyai niat yang menancap kuat dalam hatinya untuk menuliskan solawat G.H. Ali Mansur resah dengan kondisi bangsa Indonesia Yang masih terjadi konflik dan pertentangan antar kelompok Ada keresahan luar biasa Karena Indonesia yang masih di masa transisi justru terjebak dalam ruangan konflik Yang menyandera kemajuan bangsa Sosok G.H. Ali Mansur Banyuwangi merasa gelisah Terasa dalam dirinya akan hadirnya bahaya yang membahayakan persatuan bangsa Akhirnya dalam suatu malam Dalam mimpi itu Rasulullah S.A.W. datang dengan penuh senyum kepada G.H. Ali Mansur Rasulullah S.A.W. datang bersama para sahabat ahli badar Itu terjadi tahun 1960 Kaget G.H. Ali Mansur terbangun Betapa gembira bisa bertemu dengan kanjing Nabi Muhammad S.A.W. Tak terasa jari-jemari G.H. Mansur dengan penuh syukur bisa menulis untayan syair Berbahasa Arab yang kemudian masyur dengan nama solawat badar Ternyata peristiwa menakjubkan yang dialami G.H. Ali Mansur ini Diketahui para wali besar saat itu Y.H. Ali Ali Mansur akhirnya mendapatkan penghargaan dari Nadatul Ulama NU pada Muktamar NU 1989 di Kerapiak, Yogyakarta Terima kasih telah menonton!